Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke agan-agan sahabat tani ketemu lagi dengan channel saya channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya oke agan-agan di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi masih di seputaran pertanian terutama untuk tanaman-tanaman yang sulit berbuah ya sahabat tani bisa diterapkan dengan cara saya seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat jadi sahabat tani bisa diterapkan ke beberapa tanaman seperti durian atau juga mangga, jeruk ya tanaman-tanaman keras yang sulit berbuah atau buahnya tidak lebat ya atau bunganya sering rontok bisa dicoba dengan cara seperti ini dan juga untuk tanaman-tanaman seperti jambu bol atau jamaica juga sangat bagus sahabat tani dengan resep atau cara saya seperti ini ya biarpun tidak 100% tapi alhamdulillah 70% bisa berhasil sahabat tani ya jadi sahabat tani disimak saja videonya sampai selesai biar tidak gagal untuk memahami si videonya bahan apa saja yang saya akan praktekkan atau terapkannya ke tanaman-tanaman seperti pepaya juga boleh atau juga tanaman-tanaman sayuran oke sahabat tani biar lebih jelas simak saja ya bahannya untuk di kesempatan video kali ini oke sahabat tani bahan pertama disini saya menyiapkan satu saset nutrisi atau minuman energi ya ini saya menggunakan kuku bima sahabat tani ya dan juga saya akan tambahkan untuk bahan kedua disini ada rohiko sahabat tani ya rohiko ini sangat bagus selain bagus untuk penyedap rasa bagus juga untuk penyubur tanaman pelebat buah ya jadi simak saja untuk cara peracikannya bahan dasar dua bahan ini kemudian nanti saya akan tambahkan dengan bahan yang lainnya oke sahabat tani untuk selanjutnya untuk cara meraciknya disini saya menyiapkan 200 ml air ya air biasa air putih kemudian saya aduk dengan bahan pertama ya yaitu saya menggunakan rohiko ya atau juga boleh menggunakan masako sahabat tani kemudian nanti saya akan tambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya jadi disimak videonya sampai selesai biar lebih jelas jadi jangan baru sebentar kemudian di skip jadi tidak fokus atau tidak memahami sahabat tani ya kemudian untuk bahan kedua disini ada minuman sekali lagi minuman energi ya boleh menggunakan kuku bima seperti ini sahabat tani jadi kandungan dalam kuku bima ini sahabat tani selain bagus untuk kesehatan ya untuk minuman atau penyegar bagus juga untuk tanaman sahabat tani jadi tanaman juga butuh nutrisi seperti manusia ya setelah saya coba atau saya praktekan ternyata kuku bima ini sangat bagus juga untuk pelebat buah penyubur tanaman sahabat tani dan juga untuk mengurangi kerontokannya ya jadi dua bahan ini diaduk dulu disatukan dulu seperti ini kemudian diaduk sahabat tani ya nah seperti ini sudah menyatu satu saset kuku bima dan juga satu saset roiko sahabat tani ya seperti ini diaduk ya sahabat tani biar hasilnya maksimal jadi benar-benar dosisnya harus diperhatikan sahabat tani untuk pembuatan seperti ini ya jadi jangan berlebihan atau juga kurang kemudian untuk selanjutnya sahabat tani bahan tambahannya nah disini sahabat tani saya menyiapkan 3 liter air cucian beras ya jadi air cucian beras ini boleh yang sudah dipermentasi atau juga bisa langsung ya jadi habis nyuci beras kemudian langsung ditambahkan atau dipakai seperti ini kemudian sahabat tani tinggal campurkan ya roiko dan juga kuku bima ini kita campurkan dengan air cucian beras seperti ini sahabat tani ya sekali lagi air cucian berasnya boleh yang sudah dipermentasi satu bulan atau lebih juga ya misalkan disimpan di jerigen atau di botol-botol kemudian digunakan ya lebih gampang dan juga bisa lebih bagus kalau sudah dipermentasi ya sahabat tani tapi kalau tidak ada boleh menggunakan yang biasa saja ya sahabat tani oke sahabat tani untuk tambahan selanjutnya ya disini saya sudah menyiapkan ini ada 3 sendok NPK mutiara boster sahabat tani ya jadi selain hemat ini 3 sendok ini sangat cukup untuk beberapa tanah kalau dicampur dengan bahan yang sudah saya buat barusan yaitu kuku bima dan juga roiko sahabat tani ya jadi dicairkan dulu seperti ini 3 sendok makan NPK boster ini NPK boster ini untuk penyubur atau juga lebih ke pembuahan ya sahabat tani tapi ini lebih irit kalau dicampur seperti ini dan juga ini hasilnya akan luar biasa sahabat tani ya jadi tanaman akan cepat tumbuh subur dan juga cepat berbuah ya seperti ini kemudian diaduk dulu ya atau dihancurkan dulu agak sedikit keras nih NPK bosternya biar cepat menyatu jadi ini harus dihancurkan dulu jadi hasilnya biar lebih maksimal sahabat tani diaduk dulu dihancurkan dulu ya dicairkan kemudian setelah cair baru ditambahkan dengan bahan-bahan yang sudah saya buat barusan ya di awal video ini ya sudah jelas mudah-mudahan bisa dipahami sahabat tani jadi tidak perlu diulang-ulang untuk dibahas satu persatu bahan-bahannya ya nah seperti ini sahabat tani dicampurkan atau diaduk ya seperti ini sangat mudah dan gampang untuk cara pembuatan racikan pupuk ini ini sangat luar biasa sahabat tani setelah saya praktekan alhamdulillah ada hasilnya dan sahabat-sahabat pemula boleh mencoba dengan cara atau resep saya seperti ini kemudian untuk selanjutnya sahabat tani bisa menggunakan micin ya untuk perangsang bunga dan juga untuk mengurangi kerontokan bisa ditambahkan 2 sendok micin boleh menggunakan merek sasa atau juga merek-merek yang lain sahabat tani ya pokok nama mecin ya sahabat tani ya pokok nama pecin penyedap rasa boleh sekali lagi bisa menggunakan merek-merek lain oke sahabat tani untuk selanjutnya setelah ini bisa dipermentasikan dulu ya sebelum dikocorkan atau disiramkan ke tanaman jadi ini harusnya dipermentasikan dulu 7 hari biar hasilnya lebih maksimal ya sahabat tani dan juga npk ini atau npk boster ini akan menyatu dengan bahan-bahan yang lain sahabat tani kalau dipermentasikan 7 hari ya kalau ada pembuatan lebih banyak boleh disimpan lebih lama lagi dengan dosis yang sudah saya buat jadi tinggal dikalkulasikan untuk bahan-bahannya ya sahabat tani untuk cara fermentasinya sahabat tani boleh disimpan ke botol-botol atau juga ke jerigen-jerigen ya sangat mudah dan gampang untuk cara seperti ini oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat silahkan like komen dan juga subscribe ya dan juga bisa di share atau dibagikan ke sesama pemula ya yang masih belajar di bidang pertanian kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar masukan-masukannya terima kasih untuk kemajuan channel ini ya sangat saya hormati atau saya sangat berterima kasih untuk masukan-masukannya atau komentar-komentarnya oke dan selanjutnya kalau ada bahan-bahan ya atau masukan-masukan untuk bahan-bahannya silahkan sahabat tani tulis juga di kolom komentar nanti saya akan buatkan di video selanjutnya ya untuk masukan-masukan bahan-bahannya nanti di video selanjutnya saya akan buatkan ya untuk masukan-masukan untuk bahan-bahannya ya terima kasih oke sahabat tani dipermentasikan 7 hari seperti ini kemudian dikocorkan untuk cara pengocorannya 1 liter ini nah ini 1 botol 1 liter kemudian tambahkan air dengan 10 liter sahabat tani jadi tambahkan air 10 liter kemudian dikocorkan disiramkan ke tanaman-tanaman seperti durian, alpukat, mangga dan lain-lainnya dan untuk yang di polybag bisa dikasih setelah campuran 1 liter banding 10 liter kita kasih 1 liter saja ya kalau di polybag-polybag tapi kalau pohon-pohon yang besar seperti durian yang umur 10 tahun, bibit biji bisa dikasih di dosis 5 liter sahabat tani kalau yang 10 tahun ke atas untuk campuran bahan ini ya jadi sekali lagi 1 liter banding 10 liter kemudian dikocorkan ke tanaman yang masih kecil bisa 2 liter 1 liter atau di polybag dan juga untuk tanaman yang sudah besar bisa 4 sampai 5 liter ya sahabat tani oke sahabat tani mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh